Halo guys, balik lagi bareng kami Mohane Canga Sisa dengan judul video hari ini kami akan merekomendasikan 3 aplikasi untuk menggambar Dan kabar baiknya lagi aplikasi ini sudah terbuka semua fiturnya Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, tolong bantu subscribe channel ini Agar kami lebih semangat dalam membangun channel ini Oke tanpa bahasa-bahasa lagi, mari kita mulai pembahasannya Pencil Foto Sketsa Pencil Foto Sketsa merupakan aplikasi gambar yang menyediakan pendeteksi dalam membuat gambar secara otomatis Aplikasi ini akan menjadikan kalian seolah-olah menjadi seniman profesional Hal itu dikarenakan penggunaan aplikasi ini cukup pelah mudah Kalian hanya perlu mencari foto yang ada dalam galeri kalian Lalu pilih efek yang kalian inginkan Kalian juga bisa mengurangi keterjaman efek tersebut sesuai yang kalian inginkan sendiri Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan poster yang akan membantu foto kalian terlihat lebih menarik untuk dilihat Untuk alat pengeditannya sendiri, aplikasi ini telah menyediakan read nice, saturisasi, kontras, dan alat pengeditan lainnya Jika kalian tertarik untuk mencobanya, silakan dicoba saja PSR Color PSR Color merupakan aplikasi menggambar yang memiliki fitur yang sangat lengkap dalam membantu menggambar pemula dalam menghasilkan gambar yang menarik Kalau kita lihat dari fitur yang disediakan Aplikasi ini menyediakan berbagai kombinasi warna yang dapat kalian kreasikan sendiri Dan juga memiliki cat kuas yang bisa disesuaikan Aplikasi ini cocok sekali bagi kalian yang ingin membuat sekisah wajah atau membuat gambar ilustrasi Fitur yang paling kami suka dari aplikasi ini adalah disediakan pemulihan otomatis dengan tujuan agar gambar yang telah kalian buat tidak hilang Kesimpulannya adalah jika kalian lagi mencari aplikasi yang menggambar sederhana dan tidak ribet Mungkin aplikasi ini bisa menjadi solusinya Ibis Pine X Ibis Pine X merupakan aplikasi menggambar terbaik nomor 1 di Playstore Aplikasi ini telah didaulang sebanyak 10 juta pengguna di Playstore Angka yang sangat fantastis bukan? Kalau dilihat dari fiturnya terbilang sangat lengkap sekali Seperti sudah disediakan 2.700 bahan 1.000 kuas Lebih dari 1.000 font Dan masih banyak lagi fitur lainnya Perlu kalian ketahui bahwa gambar yang dihasilkan dari aplikasi ini sangatlah halus Hal itu dikarenakan aplikasi ini telah didukung teknologi Opel sampai dengan 60 fps Bisa dikatakan aplikasi ini memiliki fungsional yang tinggi dalam hal menggambar Fitur yang kami suka dari aplikasi ini adalah slider Di mana setiap gambar yang telah kalian buat dapat cepat diselesaikan dengan ketebalan dan opositasnya Mungkin sampai disini saja pembahasan dari kami mengenai 3 aplikasi menggambar Semoga aplikasi yang kami rekomendasikan ini bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe sebagai bentuk kalian mendokong channel ini Boleh mokara semua namolipu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya